Halo guys ini kita mau cek cek mic cek kamera saya memakai kamera DJ Osmo Action 3 untuk micnya saya pakai wireless ini wirelessnya pakai merk takaran untuk posisi mic saya taruh pas di depan mulut namun saya amankan dengan bulu kucing pengaman untuk gainnya mic tadi saya buat main 6 untuk kamera super white ini 1080 60fps kita keluar untuk jalan-jalan sambil ngecek perangkat untuk suara dari awal sampai sekarang ini kaca-kaca apa itu kaca helm masih terbuka nanti kalau sudah sampai di jalan raya nanti kaca helm saya tutup gimana hasilnya temen-temen untuk suara sama video bagus nggak saya memilih action cam ini sebelumnya saya sudah nonton-nonton video-video review-review temen-temen YouTube gimana review-review tersebut buat acuan saya untuk memilih kamera action ini dari berbagai video review yang saya lihat itu saya mengarah ke DJ Osmo action cam 3 ini karena apa karena lebih murah walaupun gimana ya Hai walaupun gimana ya ada yang bilang temen itu honor gonorupo ada harga ada rupa namun kalau diladari hasilnya untuk eken apa untuk action cam ini sangat bagus dan bisa di di sejajarkan dengan GoPro 10 11 kemarin sempat tertarik ke GoPro 10 tapi karena banyak pertimbangan ketika melihat review teman-teman YouTube itu reviewnya untuk GoPro itu baterainya mahal terus kekuatan baterainya enggak sampai 60 menit kalau di action DJ action cam 3 ini bisa satu jam lebih itu dengan catatan di 1080 ya kalau beroke tentunya pasti lebih anu Oh iya lupa sekarang saya tutup kacanya ya sampai di Gapuro Karang Tengah nanti saya tutup kacanya oke guys ini sudah saya tutup kacanya nanti untuk suaranya bagaimana kembali lagi ke topik action cam ini yang saya suka ini dia bisa ngunci di horizontal itu loh guys horizontalnya di horizontalnya dikunci nanti kameranya muter-muter sampai 36 360 derajat itu hasil videonya tetap mendatar tuh yang saya suka itu jadi ngawekani untuk pemula ngawekani bahasa Indonesia jadi kalau untuk pemula itu pas banget dimana sebagai pemula seperti saya ini kan belum tahu tata cara mengendalikan kamera memakai kamera kadang ada yang goyang sidik kadang ada yang mereng sidik ah itu kalau horizontal dilock dikunci itu nanti kameranya akan stabil mendatar terus terus enaknya yang paling aku suka dari DJ Osmond action cam 3 ini dia magnetik bro magnetik itu gimana ya ketika dipasang di helm misalkan terus itu enggak pakai nyopot muter-muter itu bro jadi tinggal dibuka kuncinya magnetiknya terus diangkat kameranya udah Hai jadi sewaktu-waktu besok kalau misalkan mungkin ya saya tak pakai untuk mancing itu kan saya rencana mancingnya di ditaruh di dada ya itu kalau ketika temen ada yang strike misalkan itu saya tinggal ngambil kameranya itu enak tanpa harus muter-muter bautnya itu tinggal nyopot aja dari kancingnya terus dilepas dari magnetiknya itu sudah bisa pindah ke tangan dan kita leluasa untuk bergerak seperti shoting layaknya HP atau kamera apa ya yang penting yang lepas dari dada lah begitu itu yang saya suka itu yang saya terima sih infonya dari review-review temen-temen di YouTube makanya ini kemarin aktif Hai jatuh pilihan saya itu ke DJ Osmo actioncam 3 untuk sekarang posisi saya pasang di helm saya memakai helm full-face itu saya pasang di depan itu di depan di depan mulut tapi yang kep yang diluarnya untuk kameranya di situ semoga jasa hasil videonya sama audionya nanti memuaskan guys kemarin jujur saya pakai Akaso itu gimana ya kurang srek saya bagus sih bagus stabil sih stabil karena pada dasarnya saya pengambilan video video nanti pasti diedit di komputer saya buka dulu guys saya edit di komputer terus nanti saya pengaturan warna itu saya setting itu kalau pakai Akaso nya mudah-mudahan dengan memakai DJ Osmo actioncam 3 ini saya tidak perlu mengedit warna untuk settingan ini saya kasih normal biar kelihatan langit juga biru begitu guys ini sampai pasar macet guys ini saya pakai sampai pasar bantengan hmmm sampai sampai bantengan kita tarik aja biar ada pemandangan guys nah buat teman-teman kan yang nonton enak kalau enggak di belakang mobil seperti ini ini kita tes di sore hari jam setah lima nanti saya penasaran di jam malamnya yang lowlightnya tadi sempat belajar setting-setting lowlightnya itu sudah ketemu semoga saja nanti tak tes di lowlightnya bisa bagus sebentar pak lewat dulu pak oke ini kita sampai di ring road timur mendung ya guys untuk di area barat mataharinya tertutup mendung jadi ini setengah lima serasa kita yang sangat enam ini guys kalem kalem beres biar mobilnya itu maju agak jauh sedikit biar pandangannya untuk tes kamera itu bener-bener maksimal dilihat dari apa itu itu langitnya itu ada mendung-mendungnya ada sedikit birunya oke guys hampir sampai ini saya dengan istri dan anak saya mau ke WS untuk belanja ini udah hampir sampai guys cukup disini dulu untuk tes kamera sama micnya semoga aja nanti bagus oke sampai guys di kamera tiga guys terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih